coba lagi nah dia jadi stabil nah ininya nah ayo itu kakinya udah mulai ikut nah ini yang disebut dengan koordinasi terus tadi kalo lu nanya kayak teknik slide coba deh lu mainin teknik slide du, ta yang lu tau teknik slide gimana? inget di idonya doang gak? mainin di beat du jadi kalo slide itu kan ini sebenernya ini sebenernya kakinya di slide aja ya 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 nah teknik slide itu sebenernya kan cuma di slide 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 gitu kan sliding gitu kan disodotin lah bahasnya jenisnya kali ya slide nah itu banyak yang nanya lu sendiri udah ngelatih teknik slide berapa lama? ya baru baru nah itu banyak banyak juga yang nanya ke gua berapa lama sih ngelatih teknik slide kok gua gak bisa bisa? nah sebenernya fokus kalo mau latihan gua biasanya kalo latihan tuh pake timer timer gua kalo ngambil ini tadi yang bulet gitu di atas ya ya nah gua biasanya biasanya latihan latihan apapun pake timer jadi fokus katakanlah misalnya kita latihan 1 menit ini gua set 1 menit gua akan tapi biasanya gua gak 1 menit misalnya 5 menit gitu ini cuma nyantai ini jadi gua latih misalnya gua latihan ke next slide gua akan melakukan kayak gini terus gua akan melakukan kayak gini terus selama 1 menit entah gua pindahin ke tonton nah sampe timernya bunyi nah kenapa gua pake timer seperti itu baru keliatannya memang membosankan latihan kayak gitu ya tapi tapi hasilnya hasilnya bagus gitu karena kita latihannya fokus jadi jangan pernah ngelatih kalau mau ngelatih yaudah ngelatih aja gitu jangan pernah ntar ada yang ah gua males nih gua bosan terus pengen diburu-buru misalnya jadi kayak gini nah itu itu note nya kan gak jelas ketika gua main nah itu note nya lebih jelas ketika ternyata temen gua main kayak gitu nah untuk bisa lu bisa dapetin untuk lu bisa dapetin kayak gitu latihan nya ya begitu jadi yang terpenting adalah kita mengusahakan dapet 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 note nya satu gerakannya bener misalnya note nya jelas kayak misalnya gini kan itu kan gak jelas gitu kan nah gitu kan kayak gitu misalnya gak jelas jadi usahain note nya jelas terus kalo emang harus selama se se pelan itu gua akan lakuin kalo misalnya memang gua baru sampe di level sih sabar aja intinya sih kalo apapun yang dilakukan sabar aja tapi fokus misalnya lu latihan 2 jam nanti mungkin di akhir 2 minggu atau gua sih biasanya sih yang gua perhatiin murid-murid gua berlatih teknik slide kalo mereka latih selama 2 jam setiap hari itu rata-rata seminggu kelar sih seminggu udah mulai dapet dan saya main itu udah mulai dapet cuman mungkin terus aja dilatih jadi kalo misalnya latihan drum menurut gua sih jangan terlalu ngejar kecepatan ga perlu dipikirin gua sendiri biasanya kalo buat latihan itu misalnya gua cuman punya waktu 30 menit nih dalam sehari gua misalnya mau bagi pake timer gua misalnya 1 latihan 5 menit berarti gua akan ada 6 latihan kan 6 latihan kali 5 menit kemudian 30 menit kan mungkin yang pertama adalah latihan teknik slide 5 menit pertama gua pake timer terus 5 menit kedua gua pake timer latihan apa gitu tapi ditulis jadi iya ganti-ganti gitu ya jadi ditulis aja kalo misalnya latihan teknik seperti itu nanti ada lagi latihan kayak lu ngeband kayak lu ngerasain lu pake minus one main gitu dirasain itu beda lagi caranya tapi kalo ngelatih teknik itu yang gua sebut dengan teknik kayak gitu lah tau lu main terus gua fill in segala macem lah gitu itu itu yang gua namakan dengan teknik itu latihannya lebih ke monoton lebih ke 5 menit itu gitu aja ngebosin ketika sudah bisa baru mulai dipakein beat dicoba dimasukin baru baru seperti itu jadi intinya adalah kalo kita latihan drum sabar banyak orang yang pingin wah cepet cepet padahal kalo mereka mau ngulangin waktu latihan aja ga usah dipikirin latihan aja misalnya 2 jam sehari dipake list gitu 6 1 menit yang 5 menit udah udah checklist checklist udah kelar 30 menit lakuin aja 2 bulan kemudian masih akan ngerasa ya wah kok gua udah bisa begini ya ga kerasa ya cuman kalo kalo baru latihan begitu aja kok gua ga bisa bisa sih kok gua ga bisa bisa sih itu akhirnya malah jadi frustasi wah nih kok gua ga bisa sisa udah berapa lama udah lama berapa lama 3 hari ya ya kan kayak gitu tapi ketika kita latihan itu 5 menit berasa kayak setahun gitu apalagi kalo pake timer latihan cuma gitu doang wah gila posen banget ini udah berapa jam gitu padahal baru 5 menit nah gua pengen coba lu main lagi dan apa yang sebenernya pingin lu dapetin dari class gua ini yang tersebut di